perjalanan mancing kita hari ini dihiasi dengan angin kencang dan ombak cukup tinggi tuh kawan-kawan ya sehingga kita harus berpindah spot mencari spot yang lebih bagus dan nampak kawan-kawan saya sudah mulai kelaparan sementara ombak terus menyiprat Bagaimana dengan Bang Ajit masih aman masih aman di copy adikopian ombaknya terlalu besar kawan jadi kita harus pindahkan spotnya tuh ya uh goyangannya cukup domret juga goyang domret tuh oke kita akan ke pinggir dulu kawan-kawan karena terlalu besar ombaknya Kang Edi sedang menarik jangkar di depan sana angin bertiup cukup kencang dan kita coba untuk cari spot yang lebih aman oke demikian si Malabapis melaporkan dari perairan kawasan Banten tepatnya di area Tanjung Lesung dan sekitarnya ada sekelompok anak manusia yang jauh dari keramaian kawan-kawan sedang makan di atas perahu bersama Bang Iwan mantap Bang Edi mantap Oke sama Bang Dede woi dan ini Habib woi makannya sederhana kawan nih ini 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 kakak kita harus di Indus dulu ya coba coba woi luar biasa ya oke inilah kehidupan di atas perahu ombak masih sangat kencang angin lebih kencang dari perasaan ya makanya kita makan nasi saja seadanya saja nih ya oke kawan-kawan kita lanjutkan enak wan ini kok ini kayaknya enggak matang wan matang yang bener ya buktinya masih coba dirasain dulu ini yang smoky smoky nih Bismillah ya kan matang kan waw the great taste of fish kalau bahasa Palembang itu doi kejurut gimana Bang kalau lagi makan atas perahu dengan hasil tangkapan seadanya masih ingat dengan istri-istri yang paling ingat istri nomor berapa Bang kayaknya yang terakhir deh nomor 4 nomor 4 ya makanya Bang jangan banyak-banyak istri Bang Anda disuruh pergi ke laut tiap hari nih ya enggak masalah enggak masalah enggak masalah ya sama ikan di laut pasti banyak ya oke Bang lanjut Bang makannya kenyang Bang ya kita hanya menyelamatkan ikan-ikan yang tenggelam oke ombak semakin besar angin juga tidak bersahabat Hai saya sedang bersama kawan-kawan saya nih mereka berada di tengah laut setiap hari lautnya kemudian untuk menghidupi anak istri tuh carinya ikan tapi dapatnya udang nih untuk anak pertama saya tuh coba ini anak kedua saya ini anak kedua saya tuh udah dapat untuk istri saya jadi sukanya udang sukanya udang ya Bang udah 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 yang ambil kulit untuk mertua mana Bang ya iya 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 anti airan ada ada wadah coba woi ini kan apa ya Bang namanya Bang ini ikan ikan sapu-sapunya kok bentuknya enggak bawa sapu Pak Bang punya ikannya kok enggak bawa sapu Oh ini manggap Oh manggap Oh gitu ya ya kawan nih mancing ikan dapatnya udang tuh dapatnya udah cara ngirimnya tahu cara ngirimnya jadi dikirim aja coba ya dikirim gitu coba gini Oh langsung ya ada yang mabuk mabuk darat nih karena ombak gede mabuknya mabuk darat tapi muntahnya di laut ada yang mabuk laut kalau belum ya masih menunggu ada juga yang ada juga yang mabuk janda kawan tuh ini orangnya nih ini dia punya istri dulu tiga kawan cuman sekarang udah bertambah jadi empat ya usahanya setiap hari kayak gini aja nih nongkrong di atas Jukung masih dikasih makan ikan kecil udah seperti seperti gini nah ini untuk istri keberapa Bang ini keempat istri keempat iya kan ke-1 ke-2 ke-3 itu udah-udah segede-gede gini nih Iya gitu karena yang ke-4 itu juga segede-gede istri keempat nih kawan nih kainnya kecil-kecil ya betapa susahnya hidup jadi nelayan ya berhari-hari di atas lautan dengan cuaca seperti ini dapat ikan seperti ini kawan nih ternyata kehidupan para nelayan itu nggak gampang ya kawan tuh udah udah kulu kilir kesana kemari cari spot tapi yang ditemukan laut-laut juga bukan ikan gitu ya inilah kehidupan kami bersama seorang pemuda yang suka mabok janda nih oke semakin ngawur aja nih